Berjumpa lagi dengan ruang droid, di video kali ini saya akan menjelaskan cara install .OS versi 5.2.1 ofisial di Poco X3 Pro dengan kode name VAYU atau BIMA. Kemudian saya akan sedikit mereview custom ROM ini, dan seperti biasa saya akan melakukan tes performa di beberapa aplikasi benchmark dan game yang biasa saya gunakan di video-video sebelumnya. Oke, bagi kalian yang belum tahu, .OS atau droid on time adalah salah satu custom ROM berbasis AOSP yang memupayakan esensi dari simple, unik, dan aman. ROM ini menawarkan user interface yang unik, performa yang optimal, dan tetap memperhatikan keseimbangan antara performa dan daya tahan baterai. Untuk versi yang saya tes kali ini adalah .OS versi 5.2.1 yang merupakan update terakhir untuk Android 11. Dan ke depannya mereka akan fokus untuk mengembangkan .OS versi 6.0 berbasis Android 12. Sebelum masuk ke tutorialnya, pastikan HP kalian sudah terpasang custom recovery seperti TWRP. Dan yang paling penting, jangan lupa backup data yang ada di memori internal kalian. Jika sudah, lanjut ke langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita download dulu ROM-nya. Untuk link download akan saya taruh di deskripsi. Di sini ada dua versi ya, yaitu Vanilla dan G-Apps. Bedanya, di Vanilla tidak disertakan aplikasi Google seperti Play Store, Google Play Service, dan lain-lain. Jadi, kalian harus mendownload G-Apps dan menginstallnya lewat TWRP. Sedangkan yang versi G-Apps, itu sudah termasuk aplikasi Google di dalamnya. Dan di video kali ini, saya akan menggunakan versi G-Apps. Oke, langsung saja kita download filenya. Jika sudah di-download, sekarang saatnya kita masuk ke TWRP. Jika posisi HP sedang menyala seperti ini, kalian bisa ribut dulu dan langsung tekan dan tahan tombol volume atas seperti ini. Setelah masuk ke TWRP, lakukan web data dengan cara klik menu Web, kemudian Advanced Web. Tentang bagian Delphic, Data, dan Case seperti ini. Lalu geser ke kanan untuk melanjutkan. Setelah proses web data berhasil, kembali lagi ke menu utama. Kemudian pilih menu Install dan masuk ke folder di mana kalian menyimpan file ROM yang sudah di-download tadi. Selanjutnya, klik file ROM yang akan di-install. Lalu geser ke kanan untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses flashing selesai. Setelah proses flashing selesai, kembali ke menu utama dan install file tambahan seperti Magis jika kalian ingin HP-nya di-root. Ini bersifat opsional ya, jadi kalian bisa skip langkah yang satu ini. Jika semuanya sudah di-install, masuk lagi ke menu Wipe, pilih format data, dan ketik Yes untuk menghapus semua data di memori internal. Lalu klik Reboot System. Kemudian tunggu sampai berhasil masuk ke halaman setup awal. Oke, sampai disini proses instalasi sudah berhasil dilakukan. Dan tanpa ada kendala sedikit pun. Selanjutnya, lakukan setup awal sampai masuk ke menu utama. Sekarang kita sudah masuk ke menu utama dan seperti inilah tampilannya. Kesan pertama saat mencoba custom ROM ini, tampilannya sangat simple dan user experience-nya terasa smooth banget. Kemudian kita coba masuk ke menu setting. Disini ada sebuah menu khusus yang bernama customizations. Kalian bisa melakukan customisasi seperti mengganti wallpaper, warna tema, icon, dan lain-lain. Kemudian ada juga fitur gaming mode yang dinamai gaming dashboard. Fitur ini tentunya sangat berguna buat kalian yang suka bermain game. Selanjutnya, kita masuk ke menu tentang ponsel. Kemudian versi Android. Disini ada logo .os dan yang kita gunakan ini adalah versi 5.2.1 dengan Android 11. Untuk tingkat keamanannya, 5 November 2021 dan menggunakan kernel Linux 4.1 dari Mochi. Kemudian kita lihat di bagian kamera bawaannya. Dia menggunakan kamera Android standar ya, jadi ya kameranya terkesan biasa-biasa saja. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Selanjutnya, saya akan menginstall beberapa aplikasi benchmark dan game yang biasa saya gunakan pada video-video sebelumnya untuk melakukan tes performa dari custom ROM ini. Oke, aplikasi dan gamenya sudah selesai diinstall dan sekarang saya akan membandingkan performanya dengan MIUI Global versi 12.5.5 Langsung saja simak videonya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton